Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Erokusenara Dalam media pembelajaran dan hiburan Ya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Soal cerita bilangan bulan Pada mata pelajaran matematika kelas 6 sekolah dasar Tapi sebelum dilanjut silahkan klik tanda subscribernya Karena subscriber itu gratis Dan juga tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan Notifikasi dari video-video pembelajaran dan hiburan ini Serta klik tanda like dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya Agar bisa memberikan manfaat untuk kita semua Mari kita mulai saja pembelajaran soal cerita bilangan bulan tersebut Sebuah kapal selam berada pada posisi 80 meter di bawah permukaan laut Selanjutnya kapal selam tersebut Menyelam kembali sejauh 27 meter Untuk menghindari palung laut kapal selam tersebut naik 58 meter Berada pada kedalaman berapakah kapal selam tersebut sekarang Nah untuk menyelesaikan soal seperti ini Kita dapat melakukan dengan cara konsep bilangan bulan Kita tentukan dulu diketahuinya Ada sebuah kapal berada pada posisi 80 meter di bawah permukaan laut Kemudian kapal tersebut menyelam lagi 27 meter Lalu kemudian kapal selam naik ke permukaan sejauh 58 meter Yang ditanyakan adalah Berada pada kedalaman berapakah kapal selam sekarang Kita jawab bersama-sama Ini adalah kalimat matematikanya Negatif 80 ditambah negatif 27 ditambah 58 Dari mana negatif 80? Dari sini nih Posisi kapal selam 80 meter di bawah permukaan laut Karena posisinya berada di bawah permukaan laut Maka nilainya bernilai negatif Ditambah negatif 27 Nah karena kapal selam tersebut menyelam lagi lebih ke dalam Sehingga nilainya bernilai negatif lagi Ditambah 58 Kenapa bernilai positif? Karena kapal tersebut naik ke permukaan sejauh 58 meter Sehingga untuk menghitungnya Kita hitung terlebih dahulu yang ada di sebelah kanan Negatif 80 ditambah negatif 87 Negatif ditambah negatif hasilnya bernilai negatif Nah Negatif 107 ditambah 58 Kita turunkan ke sini Sehingga Negatif 107 ditambah 58 Hasilnya apakah bernilai positif atau negatif Karena angkanya lebih besar bernilai negatif Sehingga hasilnya bernilai negatif 49 Bagaimana? Mudah sekali bukan? Sudah faham? Untuk lebih memahaminya lagi Kita simak soal yang kedua Suhu ruangan pagi hari di Kabupaten Kuningan Bermula-mula negatif 15 derajat Celcius Apa di Kuningan? Ya semakin hari suhunya semakin naik Jika tiap 5 menit suhunya naik 3 derajat Celcius Berapakah suhu di Kabupaten Kuningan setelah 30 menit? Kita tentukan dulu diketahuinya Diketahui suhu mula-mula di Kabupaten Kuningan Negatif 15 derajat Celcius Kemudian suhu naik 3 derajat Celcius setiap 5 menit Yang ditanyakan adalah Berapa suhu di Kabupaten Kuningan setelah 30 menit? Kita jawab bersama-sama Kita buat dulu kalimat matematikanya Negatif 15 Suhu mula-mula ditambah 30 Dibagi 5 dikali 3 Ini 30 menit dibagi 5 menit Dikali 3 derajat Celcius setiap 5 menit sekali Kita kerjakan terlebih dahulu Soal yang ada di dalam kurung Negatif 15 Ditambah 30 dibagi 5 itu hasilnya 6 Kemudian dikali 3 Kita turunkan kembali ke bawah Selanjutnya kita kerjakan yang ada di dalam kurung Negatif 15 Ditambah 6 kali 3 itu sama dengan 18 Sehingga sekarang kita hitung yang terakhir Negatif 15 ditambah 18 Malah yang lebih besar positif atau negatif Ya Karena angka yang lebih besar bernilai positif Maka hasilnya bernilai positif Tinggal dikurangi saja 18 dikurangi 15 Hasilnya adalah 3 derajat Celcius Bagaimana mudah-mudah sekali bukan untuk menjawabnya Demikianlah untuk contoh-contoh saat ini Untuk lebih memahaminya Silakan kalian coba kerjakan Soal-soal cerita Bilangan bulat yang ada di sini Ya demikianlah pada pembelajaran kali ini Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang merupakan manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh